Pemerintah Kota Tanggerang, Banten melalui Dinas Kesehatan mulai melakukan vaksinasi kepada anak atau pelajar berusia 12 tahun sebagai upaya persiapan pelaksanaan pembelajaran tatap muka jenjang sekolah dasar. Dinas Pendidikan Kota Tanggerang memastikan PTM Jenjang SD dimulai pada 25 Oktober 2021. Pemerintah Kota Tanggerang, Banten memulai tahapan vaksinasi kepada anak berusia 12 tahun seperti yang terpantau di Sekolah Dasar Negeri Karawaci 5 dan Sekolah Dasar Negeri Darussalam, Batu Ceper Kota Tanggerang, Senin 18 Oktober. Sebanyak 5.305 siswa sekolah dasar disasar menerima vaksinasi dosis pertama jenis Pfizer sejak tanggal 18 hingga 27 Oktober. Vaksinasi dilaksanakan setiap hari di dua kecamatan dari 13 kecamatan yang ada. Wali Kota Tanggerang, Arief Wisman Syah menjelaskan, vaksinasi masal untuk siswa yang telah berusia 12 tahun ini sebagai persiapan pelaksanaan pembelajaran tatap muka terbatas tingkat sekolah dasar. Vaksinasi siswa bukan jadi syarat utama dapat mengikuti pembelajaran tatap muka terbatas, melainkan orang tua siswa diwajibkan telah mendapatkan vaksinasi lengkap. Mudah-mudahan kegiatan ini bisa lancar dan masyarakat terus mendukung program herd immunity atau kekebalan komunal yang dilaksanakan oleh pemerintah kota dengan dukungan dinas pendidikan, dinas kesehatan, termasuk wilayah yang ada di kecamatan di Keluraan. Jadi teman-teman puskesma sudah menyiapkan tinggal masyarakat datang, termasuk yang di sekitarnya. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kota Tangerang, Jamaludin memastikan pembelajaran tatap muka terbatas tingkat sekolah dasar dapat dilakukan pada pekan depan. Ada pun untuk tahap awal digelar oleh 45 sekolah saja, dari total 448 SD baik negeri maupun swasta. Untuk PTM sekolah dasar kita mulai besok ya, di hari Senin ya. Jadi hari Senin dan itu juga bertahap. Dan syarat untuk mengikuti PTM sekolah SD ini adalah salah satu syaratnya adalah semua yang hadir di PTM ini adalah anak-anak yang orang tuanya, baik itu bapanya, ibunya yang sudah dipaksin. Jadi yang bisa diizinkan. Jadi kalau orang tuanya belum dipaksin, maka anaknya belum diizinkan untuk mengikuti PTM. Jadi tetap masih virtual. Untuk menjaga protokol kesehatan secara ketat di sekolah, pihak sekolah dasar diwajibkan melakukan screening terhadap orang tua setiap siswa untuk memastikan sudah divaksinasi COVID-19. Diketahui, capaian vaksinasi di Kota Tangerang berdasarkan data vaksinasi COVID-19 milik Dinas Kesehatan Kota Tangerang telah mencapai 1.282.038 dosis untuk vaksin dosis satu dan 860.392 dosis untuk vaksin dosis kedua. Pemirsa vaksinasi COVID-19 terhadap pelajar di Tembangung Jawa Tengah terus ditingkatkan untuk mendukung pembelajaran tatap muka. Para pelajar dan guru berharap setelah dilakukannya vaksinasi, mereka bisa melakukan pembelajaran tatap muka di sekolah dengan mengedepankan protokol kesehatan. Capaian vaksinasi yang kini menjadi parameter pelaksanaan pembelajaran tatap muka atau PTM membuat pemerintah Kabupaten Temangung Jawa Tengah mengarahkan seluruh vaksinator untuk mempercepat vaksinasi terhadap pelajar. Dinas Kesehatan Bersama Kodim 0706 Temangung, Senin 18 Oktober 2021 melakukan vaksinasi terhadap 360 pelajar di SMK Bumi Palaparakan. Jumlah tersebut merupakan bagian dari target Pemkap untuk memvaksin 15.000 pelajar. Beberapa pelajar mengaku antusias mengikuti vaksinasi. Selain mendukung program pemerintah untuk memutus mata rantai penyebaran COVID-19, dengan vaksinasi pelajar bisa mengikuti pemerintah tatap muka di sekolah. Kami mengadakan vaksinasi ini tujuan kami untuk melaksanakan, memperlancar, mempermudah pelaksanaan pertemuan tatap muka BPM di SMK Bumi Palaparakan. Berarti setelah divaksin ada rencana untuk BPMnya? Insya Allah dalam waktu dekat setelah vaksinasi selesai, kami tentunya ada pengajuan ke dinas terkait untuk melaksanakan tatap muka, karena sebagai salah satu syarat untuk tatap muka yaitu vaksinasi. Sekretaris Dinas Kesehatan Temenggung, Dwi Soekar Mei mengatakan, target vaksinasi terhadap pelajar ditargetkan selesai pada akhir bulan Oktober. Selain dilakukan di sekolah-sekolah, vaksinasi juga bisa dilaksanakan di 26 puskesmas. Hari sudah selesai di 26 puskesmas, termasuk di beberapa rumah sakit, dengan masing-masing nanti sekitar 6.450 per puskesmas nanti ya. Itu nanti akan kita serahkan ke puskesmas. Dengan target itu insya Allah bisa selesai semua dalam waktu akhir bulan ini. Terima kasih telah menonton!